Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, pabrikan Honda semakin agresif nih brusis, di mana pabrikan berlogo sayap tunggal ini gak henti-hentinya mengebrak pasar otomotif tanah air. Dikarenakan pada baru-baru ini muncul lagi sosok skutik baru yang disebut sebagai Honda Vario 125 versi Street Brusis. Yap, seperti yang kita ketahui, untuk pilihan tipe varian sporty atau street sendiri baru diisi oleh Honda Beat saja loh. Sedangkan untuk Honda Vario sendiri baru hanya dihadirkan dengan satu tipe saja, yakni sporty, di luar dari pilihan ABS atau non-ABS. Tapi menariknya, baru-baru ini muncul sosok new Honda Vario yang memiliki desain mirip dengan Honda Beat Street Brusis. Seperti halnya pada Honda Beat Street dan Beat Sporty, perbedaan desainnya hanya terletak pada bagian stank dan panel instrumennya saja. Di mana untuk varian sporty menggunakan cover stank dan untuk varian street tanpa cover stank atau menggunakan stank naked. Tapi untuk varian street ini menariknya, selain pada bagian stanknya, di bagian velgnya dibuat berbeda dengan varian tipe sporty. Dikarenakan pada varian street ini terlihat menggunakan velg jari-jari di bagian depan dan juga bagian belakang. Berbeda dengan varian sporty yang menggunakan velg talang alloy. Wah wah wah, jika sosok varian street ini memang hadir di pasaran, pastinya akan semakin memanjakan konsumen tanah air ya Brusis? Dengan banyaknya alternatif pilihan. Sayangnya nih Brusis, setelah mimin cari tahu, ternyata sosok pada Honda Vario Street ini baru sebatas rendering aja Brusis. Tapi gak apa-apa Brusis, desain rendering ini bisa kita pakai sebagai referensi kita untuk memodifikasi Vario kita kok. Atau bahkan jika pihak Honda melirik desain ini, bisa saja akan membuat pabrikan Honda tertarik juga menghadirkan varian Vario Street seperti ini. Nah kalau menurut kalian sendiri, gimana Brusis? Kalau varian Vario Street ada di Indonesia? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! 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 Terima kasih.